Di suatu hari yang cerah, Upin bersama Sultan Bocil sedang liburan ke pantai. Upin dan Sultan Bocil berjemur di bawah terik matahari, sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba, air laut yang semula tenang, berubah menjadi bergelombang sangat besar, seakan-akan mau terjadi bencana tsunami. Para pengunjung pantai pun berlarian, dan berusaha kabur dari pantai untuk menyelamatkan diri. Karena merasa takut, Upin dan Sultan pun ikutan kabur meninggalkan lokasi pantai, dengan naik sepeda motor Vespa. Upin pun berusaha menjauhi laut dengan naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu dengan naik ke atap gedung pencakar langit. Benar saja apa yang dikhawatirkan Upin, bahwa selang satu jam kemudian, terjadilah bencana tsunami yang menenggelamkan seluruh wilayah pantai, dan merendam sebagian wilayah kota. Masih banyak korban yang terjebak di dalam air, dan perlu diselamatkan. Sedangkan, keadaan Upin dan Sultan Bocil sudah selamat, karena mereka berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas gedung yang tinggi. Dan sekarang, sanggupkah Upin dan Sultan Bocil menolong para korban bencana tsunami, yang masih terjebak di dalam air? Alhamdulillah Sultan, sekarang kita sudah berada di atas gedung ini, sehingga kita selamat dari bencana tsunami Sultan. Memang bener Pin, kita memang sudah selamat Pin, tapi masalahnya, masih banyak korban yang masih terjebak di dalam air Pin. Oh no! Wah bener juga apa yang kamu katakan Sultan, masih banyak korban yang butuh dievakuasi. Dan kita sebagai orang yang baik, kita harus menolong mereka Sultan. Tapi masalahnya Sultan, kita hanya punya dua kaki untuk berjalan Sultan. Mana mungkin kita bisa menolong mereka hanya menggunakan dua kaki. Yang kita perlukan adalah dua sayap untuk terbang Sultan. Wah bener juga apa yang kamu katakan Pin. Andaikan kita punya dua sayap, pasti kita bisa terbang, sehingga kita pasti bisa menolong para korban yang masih terjebak di dalam air Pin. Saat Upin dan Sultan Bocil masih sibuk berdiskusi, tiba-tiba, ada profesor datang. Tenang saja Pin, tenang saja Sultan Bocil. Karena profesor bisa membantu kalian untuk bisa terbang. Wah, ada profesor. Terus bagaimana caranya biar kita bisa terbang profesor? Sekarang, profesor sudah membawa ramuan yang bisa membuat kalian menjadi superhero Pin. Sehingga kalian berdua bisa terbang dan bisa menolong korban yang masih terjebak di dalam air tsunami. Wah, jadi superhero. Tentu saja Upin mau profesor. Ya sudah kalau begitu profesor, buruan jadikan kita superhero sekarang juga profesor. Karena para korban harus ditolong sekarang juga profesor. Karena kalau tidak, mereka bisa tenggelam karena kelelahan berenang profesor. Ya sudah kalau begitu, sekarang kalian harus berdiri menjauh dulu dari saya. Baru setelah itu, profesor akan melemparkan ramuan superheronya ke arah kalian. Oke teman-teman, sekarang Upin dan Sultan Bocil sudah siap. Dan sekarang, profesor akan melemparkan ramuan superhero ke arah Upin dan Sultan Bocil. Ayo bantu doakan Upin dan Sultan Bocil supaya berhasil menjadi superhero. Dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya, Upin dan Sultan Bocil pun berubah menjadi superhero. Sekarang, kamu sudah menjadi Ultraman Pin. Dan Sultan Bocil sudah berubah menjadi Iron Man. Dan sekarang Pin, tugas kamu adalah menyelamatkan warga kota yang masih terjebak di dalam air Pin. Baiklah profesor, kalau begitu, Ultraman Upin akan melaksanakan tugas sekarang juga. Dan sekarang Sultan Bocil, tugasmu adalah mengantarkan profesor pergi ke gedung laboratorium yang ada di atas bukit. Dan kita akan mengambil kapal yang ada di sana, untuk kita bawa ke sini. Terus nanti kita naikkan seluruh korban tsunami-nya ke dalam kapalnya. Baiklah profesor, kalau begitu, ayo naik ke belakang punggungku profesor. Dan saya akan mengantarkan profesor terbang menuju gedung laboratorium sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang Sultan Bocil akan mengantarkan profesor pergi ke laboratorium untuk mengambil sebuah kapal. Oke teman-teman, sekarang Ultraman Upin sedang mencari para korban yang masih terjebak di dalam air. Dan lihat teman-teman, di tempat ini air banjirnya sangat tinggi teman-teman. Bahkan gedung yang besar saja bisa tenggelam, apalagi mobil, rumah, dan perhiasan. Pasti semuanya hilang dan hancur ditenggelamkan banjir tsunami. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari bencana ini teman-teman. Jadi kalau kita berharap, tidak usah berharap terlalu banyak. Kalau air yang sedikit sudah cukup untuk menghilangkan house kita, maka tidak perlu mengharapkan air yang lebih. Karena air yang berlebihan, bisa menenggelamkan kita teman-teman. Dan sekarang, Ultraman Upin sudah menemukan satu korban yaitu seorang laki-laki. Ultraman Upin pun membawa korban itu, lalu membawanya ke atas sebuah gedung. Setelah itu, Ultraman Upin pun kembali mencari korban-korban yang lainnya yang masih selamat. Setelah dua jam mencari dan mengevakuasi korban, akhirnya Ultraman Upin berhasil menyelamatkan sebagian penduduk kota yang masih selamat, sedangkan sisanya sudah meninggal karena tenggelam. Beberapa saat kemudian, Sultan Bocil pun datang dengan membawa sebuah kapal besar. Setelah itu, Upin pun menyuruh korban yang masih selamat, untuk masuk ke dalam kapal satu persatu. Buat kalian yang nonton, apakah kalian pernah melihat bencana tsunami yang terjadi di negara kalian? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!